Tapi kalau tujuan utama Rova untuk bermusik itu gimana? Lebih kepada menyebarkan cinta kasih gitu Jadi Kira-kira kayak begitu Jadi nanti rencananya Kita bikin seratus lagu Rova itu baru dua tahun Tapi sudah bikin dua album dan dua single baru Gak cepet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat saya ucapkan selamat kepada Gus Fuad dengan Rova Band Dan terus berkarya dalam sebuah lagu yang terus menyunjung kanjing Nabi Muhammad Seratus lagu kanjing Nabi Muhammad Semoga supaya sukses terus Kayaknya jodoh ini Aham Sama martabak Bukan Bukan Yang band yang seperti apa sih sebenarnya Mas Adi ini kayaknya yang mau jelaskan Jadi Rova itu milik bersama lah Bukan kayak band biasanya Oh kalau band biasanya kan Eksklusi kan pakai bisa menjelaskan Jadi Rova itu komunitas Satu wahana untuk komunitas teman-teman pemusik syukja gitu Dan Alhamdulillah Banyak dibantu Banyak teman komunitas Apa itu pemusik syukja Ada Mas Andy yang dulu ini kan ada di sekolah-sekolah juga ini Dulu New Death Disebut melaknya Bukan benya Apa itu Makan kucing Makan kucing Ya terus ada Mas Aham ini kan dulu di manajemen Endang Sukante Oh Pantes Pak Berisik Apa itu Apa hubungannya Oh no Oh ya ada ya Ada Mas Tomo Hidayat yang sekarang Malam ini gak bisa ikut Dari Selawon Seven kan Oh ya Jadi Masih banyak teman-teman dan kita juga bikin satu pertemuan ya Tiap sebulan sekali Untuk Anak-anak Teman-teman Musik Jogja Jangan terbuka untuk siapa saja ya Namanya Jagungan Jadi kan tadi kan Basicnya komunitas gitu Otomatis kalau komunitas itu setahu aku adalah Boleh orang datang Boleh orang pergi Tanpa adanya kontrak mungkin Dalam nge-band nih Kalau SoMama yang pengen nge-band itu banyak orang gitu Aku pengen nge-band dong Pak Gus Pak pakai Gus ya bikin ya Gus aku pengen nge-band dong Dan beberapa orang itu juga kepengen Apakah mereka itu diakomodasi Untuk oke ayo kita nge-band deh Kapan-kapan Atau gimana nih Kalau semua-semua diakomodasi diterima Kecuali yang jualan martabak Karena ada Saingan Satu pertanyaan terakhirnya sebelum kita masuk ke lagu Adalah Zenrenya apa nih Kalau yang ini kan kita itu karena komunitas ya Jadi yang pada album pertama itu kita pernah nyoba Swing Pernah nyoba jazz Pernah nyoba rock Pernah nyoba dangdut Oh iya Terus kemudian yang album kedua Kita lebih fokus ke pop rock gitu Kemudian kemarin itu kan baru juga launching single itu rock juga ya Rock Oh iya Berarti memang sudah mencoba semua genre ya Berarti kebetulan arrangernya gak bisa hadir Mas Agip Tanju Kirain dia juga Kayaknya Mas Agung Kayaknya Mas Agung lah ini Iya kan Oh oke Kenung bukan dia ya Bener 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 Jadi suatu yang Kayaknya jodoh ini Agung Wah Kau martabak Bukan 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 Kita langsung aja dengerin lagu terbaru nih Satu single terbaru dari Rova Band tentunya Jadi kita buktiin nih Apakah ngerock Apakah dangdut Tadi kan banyak banget yang sebutin ya Dangdut rock jazz swing ya kan Kita liat apa menurutnya atau gimana Iya bener Jadi suara Sobatista And keep station bareng kita tentunya Di Indie Land Namamu Ku sebut-sebut Seribu kali Di tiap malam Sobatista judulnya adalah Permataku gitu ya Aku mau nanya-nanya tentang Lagu Permataku dulu ya Iya dong Iya dong Iyi dong Malu maaf ya Ide kreatif dari Lagu Permataku itu dari mana sih Jadi gini Itu kan cerita tentang Seseorang yang Pengen ketemu dengan Nabinya gitu Dia tiap malam Menyebut-nyebut Nabi Supaya Ketemu di alam mimpi gitu Jadi Lirik pada dasarnya itu begini Saya Membuat Hampir dengan teman-teman gitu Maksudnya itu Semua lirik lagu itu Sebenarnya tentang para nabi Tentang para wali Yang mereka itu Sifat utamanya itu Menyayangi mencintai kita Sebelum kita Kenal bahkan Apalagi sebelum kita sayangin Nah itu sebenarnya Sifatnya universal Jadi semua cinta itu kan Asalnya Dari Tuhan kan gitu Lewat nabi-nabi itu Jadi meskipun kita berbicara Tentang nabi Tentang para kekasih Tuhan Tapi sebenarnya itu universal Sifatnya Jadi tidak ada cinta Kecuali sumbernya Dari Tuhan kan gitu Nah kira-kira Kayak begitu lah Dan mungkin Ada juga teman-teman Yang bilang bahwa ini Rock Rock religi Atau rock sholawat gitu Tapi kita Sajian musiknya Beda ya Dengan Dengan musik religi Yang biasa kita kenal gitu Jadi kita mau Ya semua seni Semua karya seni Itu sebenarnya yang baik Itu Sifatnya Religious gitu Jadi saya memahami Misalnya Kalau saya orang Islam Memahami musik Islami Itu tidak harus gambus Tidak harus Apa itu Pasidak Ya bukan Queen itu ada beberapa lagunya Queen itu bagi saya Sangat Islami Gitu Misalnya Sambadetulaf gitu Bagi saya Luar biasa itu Islami banget Jadi saya memahami Semua agama itu kan Sebenarnya ada kesamanya Yaitu Mengajarkan tentang kualitas Jadi Seni yang Yang beragama Seni yang Islami Atau tidak Islami itu Cuma bagus apa enggak Kalau bagus ya Islami Kalau enggak ya Enggak Meskipun itu mungkin Kalau orang Islam Liriknya pakai bahasa Arab Kalau jelek ya tetap Enggak Islami Kan gitu Saya kira Sifatnya universal Begitulah Benar Nah selama ini Di kalangan Penuh matmusik kan Dibedai-bedain Antara musik religi itu Kayak begini Kalau Islam itu ya Bau-bau padang pasir Gitu Kalau mungkin ya kan Ada Gregorian Gitu-gitu ya Saya mau bahwa Semua seni itu Pada dasarnya Yang mencapai Tingkatan keindahan Maka itu sebenarnya Adalah seni Yang sifatnya religius Kan gitu Karena Tuhan itu Tuhan itu maha indah Dan suka yang indah-indah Nah gitu Benar Ya jadi Intinya itu Lebih ke Apa Islami itu Enggak selalu Kayak liriknya Gitu-gitu Tapi bisa lebih ke Universal juga Kayak gitu Enggak cuma Kayak Yang kita dengar-dengar Karena nih Satu hal juga nih Kalau lagunya itu Mungkin Kalau aku ngomong ya Aku juga Muslim Dan aku ngomong Kalau terlalu Islami Dengan lirik-liriknya gitu Akan kepake cuma pas Hari puasa Ramadhan Iya Sama lebaran Habis lebaran Lagunya diganti Iya Kalau kayak gini kan Pas puasa Pas lapar Jadi gak bisa dengerin Iya Kalau lebaran Pas kekenyangan Jadi gak sempat dengerin juga Iya Kalau udah di dingin Kalau udah di dingin Apa itu ya kan Iya Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!